Halo, selamat datang di tutorial untuk Parsva Bakasana. Gurunya adalah Dini, saya Mona, yang akan memberikan beberapa tips-tips untuk latihan. Parsva Bakasana adalah salah satu dari arm balance, yang mana secara umum, karena kita akan berdiri di atas tangan kita, maka pastikan bahwa pergelangan tangan itu happy. Yang kedua, perut jangan terlalu kenyang. Yang ketiga, kalau merasa takut, atasi rasa takutnya. Pikirkan bahwa ini bukan pertandingan, ini kayak mengeksplorasi. Siapa tahu malah bisa naik, seru deh. Kemudian jangan malu untuk menggunakan props, seperti dianjurkan, jangan malu saja. Yang ketiga, kamu nanti akan ada beberapa versi-versinya, terutama nanti akan kita bahas di video berikutnya. Dalam latihan dengan Dini, nanti akan ada videonya, bisa teman-teman lihat bahwa kita mulai melakukan berkali-kali. Salah satu cara untuk mempelajari pose, bagilah pose itu menjadi tiga bagian. Bagaimana dengan tangan dan shoulder, kemudian bagaimana dengan hip dan kaki, kemudian bagaimana dengan torso kita. Di sini ada tiga pose yang akan digunakan, yang dipelajari. Yaitu, high plank, parstabat kata sana, marijasana tiga. Nah, nanti Dini akan menunjukkan satu persatu diurutkan. Pose pertama, marijasana tiga, satu twist pose, di mana yang paling penting juga adalah hubungan antara shoulder dengan knee. Bisa dilihat di situ bukan hanya badan, tapi hubungan tangan dan badan, karena akan digunakan dalam pose parstabat kata sana. Pose kedua, ut kata sana, chair pose. Ya, dia adalah saudaranya malasana. Ya, chair pose ini banyak menggunakan otot-bongkong kita, supaya kita sangat worth them untuk flexion dari situ. Ya, nanti terlihatannya untuk kemataan naik turunnya situ kita, itu sangat berpengaruh kepada kita untuk kita engaging. Kami sering banget denger orang melalui, aduh, pergelangan tangannya sakit deh. Aku sakit deh juga, gak bisa ikutan yoga deh. Atau dipaksain malah jadi cedera. Nah, penting banget untuk any latihan yang berkaitan, banyak berkaitan dengan arm balance, atau cuman lain caturan kan. Biasa seperti itu, selain dari melakukannya dengan benar, berikan juga love, percayaan kepada pergunaan tangan. Karena kesian dia kalau dibebannya terus, kesian saya-sian saya. Imbalance membutuhkan activation dari core dan otot-otot turun kita. T-ups, kemudian otot-otot. Nah, untuk itu, latihannya adalah high push-up position dengan bentuk pendidikan. Ini diperlukan sebelum kita terus. Nah, baru kita masuk ke closer low-lunch versi. Di sini bisa dilihat bahwa kita dari grounding up, jadi setelah kita bisa dilihat dengan setiap 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 setiap. Dan bisa masuk dengan dalam, sehingga lutut sedapat mungkin ketat dengan ketiak kita. Salah untuk keren. Bisa lihat, bisa dilihat yang gimana diperlukan. Bisa diperasakan. Dan jangan dipaksakan ya. Karena kita badannya semua beda-beda. Nah, masih ingat tadi put ke atasannya. Nah, ini versi twisting dari put ke atasannya. Jadi, kita nantinya ini dari sinilah kita nanti masuk ke pose. Kita harus lambat di sana. Jadi, ada berbagai macam cara masuk ke sana. Tapi, pose ini adalah salah satu-satunya entry point yang pertama. Mari kita perhatikan gimana diperlukan. Setelah kita mempelajari pose komponennya, dan juga gimana caranya untuk sebelum kita masuk ke dalam pose itu. Ada tahap yang paling penting juga, kita namakan entry point. Nah, entry point-nya adalah bagaimana menaruh, meletakkan tangan kita setelah badannya muter. Oke, nah perhatikan bagaimana cara begini melakukannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terakhir, jangan lupa. Ada banyak cara untuk memodifikasi, apalagi kalau masih pertama kali. Pertama, tidak ada salahnya untuk merasakan bentuk dari ini, parsa bakasana dengan terlentang, ya on your back. Yang kedua, you don't have to lift both of the feet, kan? Gunakan mungkin bantuan balok, atau angkat aja satu-satu. Nah, yang ketiga, modifikasinya, tangan masih ditekuk. Tidak apa-apa ya, seperti contohnya di ini. Oke, nantikan video berikutnya.